Terima kasih. Yang kedua tentunya kami dari Kepolisian Republik Indonesia sangat mendukung apa yang menjadi program Bapak Ketua Umum PSSI yang baru khususnya dalam upaya menyelenggarakan sepak bola ke depan yang lebih fair. Dan tentunya yang paling utama adalah apa yang tadi disampaikan oleh Brio, bagaimana kita ke depan betul-betul bisa memberantas apa yang dinamakan match fishing atau pengaturan skor. Dan saya kira kami pori siap mendukung penuh dan kami telah mempersiapkan Satgas Anti Mafia Bola untuk mengawal kebijakan ini sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepak bola yang fair, dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional betul-betul bisa terwujud. Dan tentunya Satgas Anti Mafia Bola akan terus mengawal setiap penyelenggaraan, baik di Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan seluruh event sepak bola yang akan diselenggarakan oleh PSSI. Beberapa waktu yang lalu, dari tahun 2018 sampai 2020, kita telah membentuk tim Satgas Anti Mafia Bola dan saat ini kita akan terus perkuat sehingga apa yang menjadi program Bapak Ketua Umam PSSI untuk mewujudkan sepak bola yang fair, yang bersih, yang baik, dan tentunya juga menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi di tingkat nasional maupun internasional, betul-betul terwujud. Kemudian yang ketiga, tentunya selain mendukung program untuk pemberantasan permainan skor, kami dari PORI tentunya juga terus berupaya untuk mendorong dan mendukung agar pelaksanaan sepak bola Indonesia semakin baik sesuai dengan standar FIFA. Bagaimana beberapa waktu yang lalu, kita telah melakukan perbaikan terhadap PERPOL untuk mampu menyelenggarakan kegiatan pengamanan sepak bola dengan lebih baik sesuai dengan standar FIFA, termasuk di dalamnya kita melakukan manajemen terhadap asesmen-asesmen resiko yang dihadapi, baik tempat pertandingan, kemudian bagaimana penyelenggaraan, dan kemudian hal-hal lain yang harus kita perhatikan sehingga keselamatan penonton, keselamatan pemain, itu betul-betul bisa kita jaga dengan baik. Termasuk beberapa waktu yang lalu kita juga melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan ahli-ahli dari Conversity University untuk memberikan pemahaman terhadap anggota-anggota kami termasuk anggota LIB saat itu, dan kita harapkan ini kemudian bisa kita transfer, nulitkan, dan betul-betul bisa membawa pola permainan, pola pengamanan yang lebih baik ke depan. Kami dari Kepulisan Negara Republik Indonesia sangat mendukung apa yang menjadi kebijakan Bapak Ketua Umum PSSI untuk menciptakan sepak bola yang lebih fair, lebih baik, dan tentunya bisa menghasilkan klub-klub atlet-atlet yang betul-betul bisa membanggakan, membawa nama harum bangsa Indonesia. Dan kita siap mendukung untuk itu dan membersihkan sepak bola Indonesia dari perilaku mafia bola.